Halo guys, gue Azul Winters dan selamat datang di video ini Di video kali ini akhirnya gue bisa melanjutkan lagi nih ya Battle Priest gebuk gue gitu guys Gue udah bikin lagi dari awal Tuh alasannya kenapa lama gitu ya Gue bikin lagi dari awal dan sekarang tuh udah level 71 gitu Dan seperti biasa sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa di like dan subscribe dulu buat kalian yang belum like dan belum subscribe, oke? Oke ini dia guys, gue udah level 72 Nah sorry salah, udah level 72 hari ini Dan ini tuh bener-bener baru gue bikin Mungkin 10 harian kali ya Ini progresnya tuh gue bener-bener kebut banget guys Jadi hari pertama gue main langsung level 51 Hari kedua langsung level 58an gitu loh gak salah Dan dari level 63 ke atas tuh udah sehari 1 level gitu ya Sampe 72 gitu Jadi kira-kira mungkin Ya mungkin 10 atau 11 harian lah ya gue bikin ini Jadi gue bener-bener bikin dari 0 lagi Ini udah level 72 Powernya juga masih kecil Powernya baru 122 ribu ya Dan ini juga akun full free player guys Jadi first stop up pun gak gue beli gitu ya Dan ini salah satu kendala juga Karena lumayan berat ternyata Grinding melee tanpa Bapomet lumayan berat Cuma nanti gue akan kasih ini ya guys Alternatifnya kalau misalkan kalian tuh gak punya Bapomet guys Jadi buat kalian yang kehilangan arah gitu ya Yang peminat priest gebuk tuh mau kayak gimana Setelah level 70 Dan gue akan mulai dari startnya mungkin ya Oh iya guys dan gue juga pernah bilang di video yang lalu ya Kalau misalkan build battle priest gebuk ini tuh ada 3 menurut gue guys Ada yang main AGI STR Ada yang main AGI LAG main Aspedic Crit Atau ada juga yang main tiga-tiganya gitu Balance gitu guys Nah Sebenernya gue juga pengen build yang tiga-tiganya Yang AGI Ya AGI STR LAG gitu ya Jadi ada critnya Cuman Ya belum memungkinkan di level 70 ini Mungkin gue akan mulai nge-build critnya di level 80an Jadi sekarang ini gue masih sama kayak kemarin Masih build AGI STR guys Oke gue akan mulai dari ini ya Gue akan mulai dari startnya gue dulu Jadi ini tuh gue startnya masih kayak kemarin Karena ini gue main AGI STR Jadi gue mainin AGI 99 dan STR 31 guys Saksinya STR sampe 99 gitu Buat kalian yang pengen main AGI LAG ya Yang langsung pengen main crit dari 70 atau dari 50 Kalian tuh udah mainnya AGI LAG guys Bukan AGI STR Jadi kalian tinggal convert STRnya ke LAG Beda gitu Kalau misalkan kalian tuh pengen main langsung critical Nanti juga gue akan liatin perbedaannya apa gitu ya Jadi pertama Kalau misalkan kalian yang mainnya buildnya sama kayak gue AGI STR Kalian bisa main AGI STR Kalau misalkan kalian pengen mainnya crit Kalian bisa mainnya AGI LAG gitu guys Nah untuk build yang balance ya Yang AGI STR LAG Mungkin gue akan bikinnya di nanti ya Kalau sudah level 80 Biar gak bingung gitu Oke jadi startnya kayak gini Kalian tinggal ikutin aja Terserah mau pake AGI LAG atau AGI STR Nah berikutnya soal equip ya Nah ini equip juga beda Kalau misalkan kalian main AGI STR kayak gue Atau main AGI LAG gitu Jadi pertama disini gue masih pake golden hammer Ini gak usah gue jelasin lagi Jadi basicnya ini tuh bakal nambahin damage kalian Per STR dan AGI kalian dibagi 1,5 Jadi ini STR dan AGI tuh Kenapa buildnya AGI STR dan weaponnya ini Karena jumlah AGI dan jumlah STR kalian tuh Akan mempengaruhi damage sekalian Yang di trigger setiap 3 basic attacknya Ini guys golden hammer ini Kayak gitu Nah disini juga gue masih pake set Tidalsus Ditambah wolf scarf Ini juga belum Gue upgrade ya Belum level 70 Ini by the way guys Dan bajunya gue pake combat uniform Untuk ini sih ya Untuk baju ini Nanti juga di level 80 Ganti kalian yang mau pake morigen set juga bisa Jadi alternatifnya selain yang gue pake tadi ya Kalian juga bisa pake ini Morigen set yang ini guys Nah ini Morigen clock ditambah sama morigen boots Nah ini Buat ngedapetin ekstra AGI guys Nah untuk ini ya Untuk kasus horisnya Gue pake martir Disini Nah untuk cardnya ya Kalian di weapon bisa pake semua Apa aja yang kalian butuhin Kayak misalkan Kartu-kartu rush Misalkan strove Atau apapun gitu Kartu-kartu rush Atau misalkan kalian Hoki dapet scale worker Atau misalkan kalian Hoki dapet hydra Pokoknya yang kartu-kartu rush Kartu-kartu Ya pokoknya kartu-kartu rush Kartu-kartu size Di weaponnya itu standar banget Weapon semuanya rata-rata sama Mungkin gue akan langsung di armor aja nih Jadi armornya kalian tuh bisa pake Peko-Peko Buat yang birunya Bisa pake cornutus Bisa pake mart Buat tambahan HP Mart bagus ya Cuman ya Mart tuh susah didepet gitu Di sepatunya kalian bisa pake martir Atau bisa pake wild tross Ini sama-sama nambahin AGI Cuman kalo gue prefer ke martir Kayaknya ya Ke martir ini Soalnya martir ini Nambahin HP juga gitu Kalo misalkan wild tross AGI-nya nambah lebih banyak Cuman gak naikin HP gitu guys Nah untuk di Ini ya Untuk di Muffler ya Kalian bisa Cari nih Kalian tuh harus hunting Yang namanya Nine tails card guys Jadi nine tails card itu Bakal nambahin AGI-3 guys Untuk Maximum attack speed kalian Ya ini sedikit susah dicari Karena ini juga Termasuk kartu yang rare gitu ya Ungu gitu guys Sebelum kalian punya nine tails Kalian bisa pake kartu apa aja Yang nambahin HP sih Nah sedangkan yang di Acessoriesnya ya Ini tuh banyak pilihan Di acessoriesnya Kalian Standarnya Kalian bisa cari Pirate skeleton Buat yang main crit Jadi yang main crit itu Bisa pake pirate skeleton Versi murahnya gitu ya Ini kalian bisa cari di level kecil Soalnya Jadi ya bisa disebut murah lah gitu Karena Dicarinya di level kecil gitu Yang misalkan kalian yang mainnya AGI-STR Kalian bisa pake mantis Ini bisa didapetin juga Selain dari beli ya Kalian juga bisa didapetin dari Ini guys Dari union Bisa juga pake Greatest General Ini juga Bisa dipake ya Cuman rada susah Ini naikin attack percent Di awakeningnya Pake kobold Juga bisa Yang main crit Jadi kalo dacessoriesnya tuh Rada banyak lah pilihannya gitu Terserah kalian aja Mana yang mau kalian pake guys Sedangkan untuk di headwarenya Kalian bisa pake Krem aja paling ya Yang standar ini Kalian bisa pake krem ini guys Nah jadi Equip dan kartnya itu ya Berikutnya adalah skill nih Skill juga adalah Hal yang paling penting ya Untuk skillnya kayak gini guys Di bagian aku light Gue ngambil demon's bane 10 Terus gue ngambil blessing 10 Sama increase Agi 5 Guys Nah sisanya gue masukin Ke signum crucis 10 Buat lagi lawan MVP gitu ya Monster monster keras Dimana ini akan Membantu Mengurangi Physical defense mereka Gitu guys Nah ini kenapa Lebih 6 Karena nanti Di bagian Priestnya tuh Emang Gak sebanyak itu Konsumsinya Jadi disini tuh Gue ambil Kairi level 1 Tujuannya adalah Buat grinding ya Ntar gue akan Lihatin juga Versi grindingnya Biar lebih hemat pot gitu Kalau misalkan kalian tuh Grinding tanpa Kairi menurut gue Rada Rada boros ya Potnya gitu Jadi gue ngambil Kairi 1 Jadi gue akan Ada extra 6 poin Disini guys Jadi akan Ngambil 5 angelus Buat ngambil 1 Kairi kayak gitu Nah berikutnya Di bagian Priest Di bagian Priest ini gue Ngambil resurrection 1 biji Ini buat Emergency plan Lagi dungeon gitu Disini yang paling penting Adalah Maze mastery 10 Terus ada Holy judgment Ini adalah damage Utama kita Level 10 Aspercio Ngambil 2 Untuk ketahanan Yang lebih lama Dan Imposito Manus 10 Disini wajib 10 Karena level 10 Menambah physical Damage Dari weapon kita Dan ini juga Sebenernya kalian Ada pilihan Buat gak ngambil Imposito Manus Buat ngambil Safety wall Juga bisa Kalau misalkan Kalian tuh Lebih Sering Party Grinding party Sama temen kalian Yang Priest Jadi Buff ini tuh Bisa di dapetin Dari Priest Cuman Buat kalian yang Solo-solo Mendingan Ambilin Imposito Manus Ini membantu Grinding juga Dan sisanya Satunya Gue ambil Ke Gloria Ini kenapa Satu aja Karena Gloria level 1 Gloria level 2 Lucknya sama 30 Cuman beda Detiknya doang Jadi gak apa-apa Mending Dispam aja Setiap setengah menit Gak masalah Disini juga Pertambahan Lucknya juga Sama aja Jadi gue ambil Gloria 1 Jadi kayak gini Di bagian Priestnya Nah berikutnya Di bagian High Priestnya Di bagian High Priestnya Ini Dibandingkan RO yang lain Ini sebenernya Supportnya tuh Kurang Untuk Battle Priest Karena disini Yang men-support Battle Priest Gebuk Itu cuman Satu Sebenernya Ini Yang Advanced Maze Mastery Karena ya Ini Holy World Ini juga Support ke Yang versi Magic Juga gitu ya Ini banyak banget Pertanyaan ini Apakah Holy World Nambah Damage Kita Kalian Terserah Mau coba Sendiri atau Gimana Gue udah Coba Tapi Holy World Ini guys Akan Menambah Damage Dari Aspergio Kita guys Gue udah Coba Gue udah Pastiin Seberapa Nambah Juga Gue udah Tau Dan Signifikan Juga Nambahnya Kalian Kalau Mau Coba 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 Sendiri Cuman Ini Gue Pastiin Holy World Ini Akan Nambah Damage Dari Aspergio Jadi Basis Kita Cenderung Nge-hunting Monster Demon Atau Undead Dimana Kita Pake Aspergio Jadi Kalau Misalkan Kita Udah Pake Aspergio Dan Kita Naikin Holy World Ini Bakal Nambah Damage Damage Dari Holy Judgment Jadi Holy Dan Damage Dari Gebukan Kita Biasa Itu Bakal Nambah Lumayan Signifikan 20% Cuman Holy World Ini Karena Kita Cuman Nge-boosting Aspergio Jadi Misalkan Kalian Ngelawan Elemen Lain Kayak Elemen Fire Atau Elemen Angin Dan Sebagainya Ini Tidak Berfungsi Sama Sekali Jadi Disini Skillnya Yang Gue Pake Adalah Karena Kebanyakan Kita Hunting Demon Sama Undead Jadi Bener-bener Bagus Kalo Kita Naikin Holy World Level 10 Jadi Disini Tentu Aja Kalian Harus Naikin Advanced Mastery Disini Langsung Naikin Damage Gebukan Kalian Dan Ini Ke Semua Elemen Gak Cuman Ke Undead Dan Demand Ini Kalian Ambil Dulu 10 Berikutnya Kalian Ambil Holy World 10 Dan Ini Doang Yang penting Nah Sisa Poin Ini Karena Baru Berkurang 20 Masih 20 Poin Sisanya Ada Beberapa Hal Yang Bisa Diambil Disini Pertama Adalah Assumsyo Ini Bisa Nambahin Dev Kita Cuman Ini Tentu Aja Akan Diambil Sama Para Priest Kalo Misalkan Tujuannya Kalian PvP Kalian Gak Harus Ambil Ini Sebenernya Karena Priest Kalian Pasti Ngambil Ini Jadi Ini Gak Mesti Amat Kalian Ambil Gak Terlalu Berguna Juga Di Grinding Karena Assumsyo Itu Gak Bisa Stuck Sama Kyrie Misalkan Kalian Sudah Pake Kyrie Gak Bisa Asumsyo Kecuali Kalian Gak Ngambil Kyrie Hema Sekali Ini Kalian Bisa Ngambil Assumsyo Buat Grinding Biar Lebih Hemat Potion Jadi Kalian Bisa Ngambil Assumsyo Ini 10 Dan Kalian Bisa Ngambil Flex Defina Tujuannya Buat Silence Semakin Tinggi Feed musuh Semakin Chance Kena Silence Semakin Tinggi Dan Di Endgame Orang Pasti Naikin Feed Semua Apalagi Buat PvP Jadi Ini Konten PvP Jadi Tujuannya Kalian Buat Lagi Buy One Kalian Lagi Defina Biar Dia Silent Dan Itu Gak Ada Casting Timenya Jadi Gak Usah Khawatir Naik Index Beda Sama Assumsyo Yang Ada Casting Timenya Jadi Ini Mungkin Kecenderungan Akan Dipakai Di Grinding Doang Untuk PvP Tentu Aja Bakal Di Cover Sama Priest Dan Sisa Poin Masih Ada Sekitar Sepuluh Lagi 15 Lagi Kalau Misalkan Kalian Tunggu Ngambil Assumsyo Kalian Bisa Ambil Safety Wall Kalian Bisa Penuhin Gloria Buat Yang Lebih Lama Glorianya Atau Kalian Bisa Naikin Kairi Yang Lebih Tinggi Biar Lebih Banyak Blok Damage Dari Monster Cuma Sejauh Ini Gue Ngerasain Kairi Satu Level Itu Udah Cukup Buat Grinding Ini Lex Aterna Nggak Diambil Buat Sekarang Ini Belum Perlu Karena Ini Walaupun Casting Timenya Cepet Ini Cuma Satu Kali Hit Doang Salah Kalian Beruntung Lagi Auto Attack Terus Kalian Leng Si Lex Aterna Ini Karena Ini Nggak Pake Casting Time Cuma Ada Cooldown Cuma Untuk Skill Cuma Intinya Dua Ini Advance Mastery Sama Holy World Oke Rambut Gue Jadi Keribu Tiba Tiba Berikutnya Adalah Soal Verus Verus Bener Menentukan Sama Progres Kalian Di Battle Priest Gebuk Kalian Butuh Yang Namanya Momentum Management Momentum Management Modul Jadi Gue Akan Urutin Seperti Biasa Dari Dari Verus Yang Terpenting Oke Untuk Verus Pertama Yang Paling Penting Banget Sekali Aja Yang Paling Parah Banget Pentingnya Itu Momentum Management Modul Level 7 Karena Ini Bakal Maikin Stack Attack Speed Kalian Yang Mesti Di Stuck Sampai 5 Stuck Jadi Kalian Bisa Ngumpulin Sampai 20% Attack Speed Disini Lumayan Lumayan Banget Ini Ngebantu Yang Paling Penting Pertama Nah Berikutnya Yang Kedua Terpenting Ini Juga Nggak Nggak Bisa Dibilang Kedua Terpenting Ini Juga Kesatu Yang Penting Kedua Apa Ya Maksudnya Adalah Pokoknya Pokoknya Intinya Ini Penting Itu Adalah Judgment Of The God Ini Juga Penting Level 7 Kalau Bisa Karena Ini Yang Kita Lakuin Adalah Kita Ngetrigger Judgment Dari Basic Attack Kalau Kalau Misalkan Kalian Pake Verus Ini Itu Bisa Jadi Multiple Target Holy Judgment Ini Juga GG Dan Bisa Naikin Damage Dari Holy Judgment Yang Diterigger Otomatis Jadi 30% Jadi Ini Juga Momentum Management Modul Sama Judgment Of The God Ini Hal Yang Dua Ini Penting Harus Kalian Punya Malah Ini Jadi Core Yang Bener Core Harus Banget Punya Si Judgment Of God Sama Momentum Modul Yang Tadi Berikutnya Verus Yang Penting Lagi Ada Dua Ini Yang Pertama Maze Master Level 7 Karena Seperti Kalian Tau Tadi Di Bagian High Priest Maze Master Ditambahin Lagi Dan Kalau Kalian Pakai Verus Ini Damage Tambahan Dari Maze Lebih Tinggi Lagi Yang Level 7 Di 230 Jadi Kalian Sudah Ditambahin Lagi Pasif Dari Advanced Maze Master Ditambah Lagi Verus 230 Jadi Ini Juga Penting Yang Berikutnya Yang Penting Lagi Channeling Judgment Ini Juga Bisa Menambah Kemungkinan Buat Kalian Ngetrigger Holy Judgment Jadi Dari Pasif Kalian Ditambahin Lagi 11% Biar Bisa Ngetrigger Holy Judgment Jadi Lebih Sering Lagi Keluar Holy Judgment Jadi Buat Kalian Yang Main Agi S3 Nah Buat Kalian Yang Main Krit Kalian Bisa Juga Pake Yang Namanya Judgment Multi Attack Jadi Judgment Multi Attack Ini Ada Tambahan Chance Lagi Untuk Ngetrigger Holy Judgment Yang Berdasarkan Dari Jumlah Lagi Kita Dibagi 7% Cuma Intinya Disini Lagi Itu Akan Mempengaruhi Chance Buat Holy Judgment Kalian Ngetrigger Sama Judgment Boost Ini Jawa Karena Kalo Misalkan Kalian Pake Verus Ini Holy Judgment Jadi Bisa Crit Jadi Untuk Main Crit Rada Berat Disini Karena Damage Dari Battle Priest Gebuk Yang Main Crit Itu Adalah Ini Dimana Holy Judgment Yang Trigger Itu Bisa Ngeluarin Crit Dan Chance Itu 15% Dari Critical Kita Jadi Bener Bener Harus Gede Banget Crit Kita Biar Si Judgment Itu Ngeluarin Crit Bagi Ini Cuma 15% Jadi Intinya Buat Yang Main Crit Lebih Kemahal Jadi Buat Kalian Yang Low Spender Atau Free Player Saran Gua Kalian Main Di AGS Terlalu Aja Karena Kalo Mau Main Crit Itu Mahal Banget Jadi Bener Bener Mahal Disamping Kartunya Disamping Verus Yang Lain Juga Mahal Pokoknya Sisanya Mungkin Physical Attack Entah Mana Reversal Ini Juga Bisa Dipake Yang Lain Biasa Cuma Intinya Yang Tadi Itu Adalah Virus Yang Penting Banget Kalian Punya Kalo Misalkan Kalian Mau Battle Priest Gebuk Disini Gua Baru Dapet Mastery Doang Yang Lain Belum Ada Dapet Gua Masih Pake Yang Yang Penting Ada Momentum Management Modul Situ Karena Ngaruh Banget Ke Tech Speed Langsung Guys Virus Kayak Gitu Berikutnya Ada Di Pad Nah Ini Car Ini Car Ini Ngeselin Juga Karena Jadi Car Ini Gua Dapet Antasia Cuman 3x Pull First 3x Pull Yang Didapetin Dari Newbie Package Newbie Newbie Event Langsung Dapet Antasia Dah Hoki Banget Giren Di Car Utama Gua Ini Bener Terakhir Dapet Si Tears Ini Dah Pokoknya Nantinya Di Ini Lumayan Hoki Cuman Gua Ngelatin Pet Apa Aja Yang Berguna Untuk Battle Preach Gebuk Sebenernya Hampir Hampir Mirip Pertama Adalah Kalian Harus Punya Sohi Karena Sohi Ini Pad Yang Bisa Boosting Attack Speed Kalian Semakin Tinggi Tear Semakin Tinggi Boasting Attack Speed Jadi Ini Hal Yang Harus Punya Duluan Berikutnya Kalian Harus Punya Bapomet Kalian Yang Lost Pender Jadi Kalian Bisa Beli First Top Up Buat Dapetin Bapomet Karena Ini Sumber Healing Kalian Sama Kayak Di Video Wizard Gua Bapomet Ini Bener Bener Berguna Banget Buat Kalian Grinding Gini Gak Perlu Lagi Grinding Bli Pot Nah Berikutnya Kalian Cari Pet Yang Damage Single Target Atau AW Target Pokoknya Pet Yang Damage Sini Gue Dapet Antasia Tadinya Gue Pengen Ngegedein Si Fire Breast Disini Pengen Gue Gedein Tadinya Cuman Ternyata Dapet Antasia Dan Kalian Juga Bisa Pake Yang Namanya Sweet Gate Ini Buat Ngebuff Jadi Kalian Bisa Tergantung Aja Mana Yang Kalian Punya Duluan Kalian Bisa Pake Yang Pet Yang Tadi Gue Sebut Nah Kenapa Disini Gue Pake Vokal Karena Disini Gue Mau Ngasih Kalian Alternatif Kalau Misalkan Kalian Tengah Punya Bapomet Bener Bener Free Player Abis Gitu Tentu Bisa Pake Vokal Ini Buat Ngeheal Cuman Kalian Harus Rada Mendevelop Vokal Dengan Baik Gitu Karena Si Vokal Ini Heal Berdasarkan Dari Magic Attack Dia Jadi Magic Attack Harus Digedein Kalian Harus Pake Equip Yang Menunjang Magic Attack Magic Attack Percent Magic Attack Percent Dan Harus Kalian Tempak Biar Berasa Gitu Sekarang Ngeliatin Settingan Pas Lagi Grinding Jadi Disini Gue Liatin Auto Pertama Disini Yang Kalian Harus Pake Adalah Tentu Auto Attack Berikutnya Adalah Tiga Buff Penting Yaitu Imposito Level 10 Blessing Level 10 Sama Aspersio Level 2 Nah Berikutnya Ini Abis Itu Gue Taro Lagi Gloria Level 1 Dan Yang Terakhir Adalah Kyrie Level 1 Nah Lebay Juga Bisa Pake Angelus Cuma Lebay Ini Berlebihan Cuma Kalian Pengen Juga Gapapa Bisa Juga Guys Ini Gue Ngeliatin Kalau Grinding Itu Gue Sekarang Dari 72 Ini Tentu Sama Kayak Yang Biasanya Grinding Di Gold Ini Langsung Auto Aja Ini Kalian Tinggal Ini Gue Gak Pake Pod Sama Sekali By The Way Guys Kalian Tinggal Liat Aja Kayak Gini Gue Gak Gila Grinding Kalau Misalkan Kalian Ngambil Kyrie Misalkan Kalian Ngambil Kyrie Ada Damage Yang Ketahan Jadi Kecenderungan Kalian Tuh Gak Akan Berkurang Darah Sebenernya Gitu Hanya Dengan Modal Kyrie Doang Kalau Misalkan Kalian Sudah Pake Kyrie Tapi Masih Tembus Darah Masih Berkurang Hampir Mati Gitu Kalian Bisa Pake Jurus Andalan Gua Itu Adalah Rocker Summon Rocker Itu Akan Nge-heal Kalian Jadi Kalian Tidak Mati Cuman Resikonya Bedanya Sama Si Bako Met Gitu Ini Gak Gratis Kalian Harus Ngisi Mananya Si Rocker Ini Gitu Jadi Minimal Kalau Gue Menghindari Pot Putih Karena Pot Putih Itu Mahal Banget Bener Bener Mahal Sedangkan Kalau Misalkan Pot Biru Tentu Murah Harganya Lebih Murah Pemakaian Konsumsi Mana Kita Juga Gak Sebanyak Itu Walaupun Udah Pake Semua Buff Gitu Jadi Masih 2000an Pun Gak Habis Habis Gitu Cuman Kalau Bisa Menghindari Penggunaan Pot Putih Karena Pot Putih Bener Bener Mahal Banget Kalau Misalkan Grinding Perlu Pot Putih Nah Saran Gua Dua Hal Itu Yang Pertama Kairi Yang Kedua Rocker Cuman Karena Kairi Gua Gak Tembus Gak Tembus Sama Si Gol Ini Jadi Gua Akan Pake Antara Antas Atau Sohi Buat Tambahan Attack Speed Sohi Ini Blok Blok Jadi Lebih Banyak Jadi Itu Build Gua Semoga Semua Dan Seperti Biasa Kalian Bisa Memodifikasi Build Ini Jadi Build Ini Tidak Pasti Banyak Terus Kayak Gini Bisa Modif Sesuai Dari Yang Kalian Rasa Bagus Buat Kalian Dan Untuk Kedepannya Gimana Banyak Pertanyaan Soal Masa Depan Dari Battle Priest Ini Sebenarnya Sih Ya Mungkin Karena Disupport Skill Di High Priest Itu Cuman Ada Dua Jadi Gak Ada Skill Tambahan Jadi Ini Yang Membuat Battle Priest Gebuk Setelah Jadi High Priest Dibandingin Sama Job Yang Lain Lebih Lemah Dari Sisi Pertambahan Variasi Skill Yang Lain Dapat Skill Baru Yang Kita Enggak Yang Battle Priest Gebuk Cuman Dapat Pasif Jadi Untuk Masa Depannya Terserah Menurut Gua Kalau Misalkan Karena Sebenernya Advanced Mastery Sama Holy War Ditambah Virus Yang Bener Itu Sebenernya Sakit Juga Buat Battle Priest Gebuk Ini Cuman Ada Pilihan Lain Kayak Buat Ganti Job Misalkan Kalian Yang Main Aspede Kred Bisa Pindah Ke Assassin Misalkan Kurang Puas Atau Kalian Bisa Pindah Kemong Bisa Dan Sepertinya Gue Gak Tau Mana Duluan Entah 80 Dulu Entah Mong Dulu Gitu Misalkan Level 80 Duluan Gue Akan Review Yang Baru Tapi Misalkan Mong Duluan Release Kayaknya Gue Pengen Pindah Ke Mong Biar Lebih Bervariasi Gameplay Lebih Bervariasi Karena Battle Priest Gebuk Di 80 Cuman Ganti Gear Sama Aja Jadi Gue Kayaknya Akan Ganti Ke Mong Nanti Pas Mong Sudah Release Jadi Gue Lebih Happy Juga Gitu Main Lebih Ada Variasi Baru Dan Disini Mungkin Banyak Variasi Build Di Dalam Satu Job Itu Dan Kayak Gitu Aja Buat Kalian Yang Masih Belum Ngerti Atau Ada Yang Kelewat Pusat Kolom Komentar Seperti Biasa Support Channel Ini Karena Gue Baka Terus Ngasih Informasi Menarik Seperti Ragnar Origin Jangan Lupa Like Dan Subscribe Sampai Ketemu Ragnar See you guys Bye Bye Sampai 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 Sampai